Kota Metro masuk zona merah wilayah dengan resiko penyebaran COVID-19 yang semakin tak terkendali. Status zona merah berdasarkan penilaian Tim Gugus Tugas Pusat pertanggal 6 Juni hingga 13 Juni 2021. Kota Metro merupakan salah satu wilayah yang berada di zona merah dari total 15 kabupaten kota di Provinsi Lampung. Tim Gugus Tugas COVID-19 Kota Metro akan mempercepat upaya vaksinasi bagi petugas Kelurahan Tangguh Nusantara yang berada di 22 kelurahan di Kota Metro. Kelurahan Tangguh Nusantara itu pelayan publik karena dia kan yang membantu melaksanakan isolasi, mengunjungi pasien COVID-19, memberikan bantuan. Maka itu yang kita dahulukan dan nantinya mereka pun akan menjadi juru penerang bagi masyarakat di lingkungannya yang akan divaksinasi. Karena vaksinasi dilakukan untuk mendukung program pemerintah dalam menekan penyebaran COVID-19. Saat ini kasus terkonfirmasi positif COVID-19 Kota Metro berjumlah 1.234 orang dengan 60 kasus meninggal. Mas Muruh melaporkan.